Kaitan untuk angkong gadi, sebetulnya saat ini kita sedang melaksanakan kajian genetik berdasarkan dari parusitaan dan ternyata kita masih bisa mengekstrak DNA material jadi kita bisa tahu setidaknya jenis klamin dan sebagainya dan harapannya kita bisa mengetahui ini rangkong gadingnya datang dari mana karena ternyata di jinbank, tempat bank data dunia untuk kinetis binatang rangkong itu hanya enam dan lima diantaranya itu unverified dalam keadaan jelek lah nah ini kita masih mengumpulkan dan saat ini LIPI itu juga sedang berjalan dan harapannya kita juga nanti bisa diberikan akses dan ini mungkin kesempatan ini juga kita minta kepada kementerian lingkungan hidup untuk diberikan akses untuk kita bisa mengambil sampel karena kita masih memiliki citaan yang jumlahnya sangat luar biasa berharga sekali ada di Jakarta, ada di Samarinda, ada di Aceh, ada di Sumatera Barat dan orijinnya kita ketahui oleh karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mengekstrak data tersebut dan kita bisa tahu dan itu sangat-sangat berharga sekali ini kelompok burung yang betul-betul spesial kalau menurut saya ya jadi kita mesti punya effort khusus untuk melihat di alam dan juga untuk mengkonservasikannya nah tadi sudah disampaikan bahwa di Purnio artinya Kalimantan dan juga dua negara yang lain ya Purnia Darussalam dan Malaysia itu ada 8 PCS hornbills dan 8-8 nya itu ada di Betung Gerihun di tempat Masyuki Penelitian jadi bayangkan saja kalau mau cari 8-8 nya ke situ saja karena memang beberapa hornbills ini susah sekali ketemu tapi disana ternyata lumayan kami berharap serang ini tidak hanya sekedar menjadi dokumen saja tapi diimplementasikan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semua bahwa rangka gading tetap ada kita sudah banyak melakukan penegakan hukum untuk alam yang lebih dari kurun waktu dari 2012 sampai 2017 seperti yang tadi saya bilang ada 6 hukum paru gading yang berhasil kita amankan jadi effort kita luar biasa untuk penegakan hukum selamat menikmati